Pedang penakluk iblis jilid 8. Kwa In Kok San merasa penasaran sekali. Kong Ji baru paling lama, 4 tahun belajar silap dari ayahnya, sedangkan ia digembleng sejak kecil. Bagaimana sampai 50 jurus belum juga ia dapat mengalahkan Kong Ji? Tentu saja ia tidak tahu bahwa sebelum belajar kepada si Tian Tok Ong, Kong Ji sudah menerima latihan sejak kecil dari ayah Bundan Fa, kemudian menerima latihan Liang Gito Jin dan yang terakhir dari Giyok Sen Chu. Kok San mulai marah. Beberapa kali ia mengejapkan matu kepada Kong Ji akan tetapi Kong Ji agaknya tidak mengerti dan selalu menghadapi serangannya dengan sungguh-sungguh. Padahal Kok San hanya main-main saja dan ingin mengalahkan Kong Ji dengan menolongnya. Melihat bahwa sudah terang Kong Ji tidak mau mengalah, timbul kemarahan di dalam hati pemuda gundul ini. Ia mengeluarkan seruan keras dan kini ia menyerang dengan sungguh-sungguh. Kagetlah Kong Ji karena kini sambaran angin pukulan Kok San amat berbahaya ditujukan kepada anggauta tubuhnya yang lemah dalam pukulan-pukulan maut. Padinya, biarpun ia juga bersungguh-sungguh tentu saja tidak bermaksud bertempur sampai dapat membinasakan lawan, cukup kalau ada yang kalah saja. Akan tapi sekarang Kok San bertempur untuk membunuhnya. Perubahan gerakan Kok San tentu saja membuat ia terdesak. Kok San mendesak terus dan pada suatu saat, pemuda gundul ini melakukan pukulan dengan kedua tangan, setelah tendangan berantai yang ia lakukan dapat ditangkis oleh Kong Ji. Pukulan kedua tangan ini amat cepat, kuat dan ganas sehingga tidak mungkin dapat ditangkis lagi oleh Kong Ji. Pukulan ini mengarah dada dan kalau ia sampai terkena pukulan ini, ia tentu akan tewas atau sedikitnya akan menderita luka di dalam tubuh yang amat berbahaya. Dalam keadaan yang amat terdesak itu, Kong Ji tidak mempunyai daya lain kecuali mempergunakan Tin San Kang dan menangkis pukulan tadi. Dua pasang telapak tangan bertemu amat kerasnya dan tubuh Kok San terjengkang ke belakang. Begitu ia melompat bangun, darah sedar keluar dari mulut kuan Kok San. Jahanam, kau telah melukai anakku mentak kuan Jinio dan cepat ia menyerang dengan sebuah totokan ke arah kepala Kong Ji. Kali ini Kong Ji tidak dapat berpura-pura lagi, untuk melim kelungit tubuhnya, kembali ia mempergunakan Tin San Kang memukul ke arah nyonya tua itu. Baiknya kepandayan kuan Jinio sudah amat tinggi sehingga cepat sekali ia dapat menghindarkan diri, akan tetapi diam-diam ia terkejut sekali karena pukulan Kong Ji tadi. Benar-benar berbahaya sehingga ia masih dapat merasai sambaran angin yang luar biasa ketika mengelak. Dari mana kau mempelajari pukulan itu si Tian Tok Ong berseru dan sekali ia bergerak, ia telah berhasil menotok undak Kong Ji sehingga tubuhnya menjadi lemas dan ia roboh duduk tanpa berdaya lagi. Teo Chu mendapatkan pelajaran dari Suhu Giok Sen Chu, katanya perlahan. Selaka dia memperdayai kata kuat Jinio. Dengan kepandayan yang ia dapat dan sana sini, ia telah merupakan orang yang berbahaya bagi kita. Baik bikin mampus saja bocah ini si Tian Tok Ong merasa setuju dengan maksud istrinya ia pun tadi terkejut sekali. Ternyata bahwa kepandayan Kong Ji sudah demikian tangguhnya sehingga bocah ini dapat menghadapi istrinya dengan Tin San Kang sehingga hampir saja istrinya roboh pula. Ia tidak berkata apa-apa hanya menghampin putranya dan menotok dada putranya di bagian tai Kong Hiat untuk menyembuhkan luka bekas akibat benturan tangan Kong Ji yang mengandung tenaga Tin San Kang. Tahan dulu, ibu Kok San tiba-tiba berseru ketika melihat ibunya mengangkat tangan hendak membinasakan Kong Ji. Aku yang ia hina, aku pula yang berhak membunuhnya. Biar ia dijadikan makanan untuk Ang, Cho A, ular merah, sambil berkata demikian, Kok San merogoh saku baju mengeluarkan sepasang ular merah yang membelit-belit di antara jari tangannya. Kong Ji maklum bahwa nyawanya takkan tertolong lagi, akan tetapi ia memandang dengan berani kepada Kok San. Hampir saja ia membuka mulut dan membuka rahasia tentang kitab yang berada di dalam gua di dasar jurang, akan tetapi ia menahan mulutnya. Apa gunanya? Ia telah yakin bahwa biarpun ia memberi kitab itu kepada si Tian Tok Ong, harapannya sedikit sekali baginya untuk dapat membebaskan diri dari mereka itu. Akhirnya ia pun akan dibunuh juga dan kalau sampai terjadi demikian dia yang rugi besar. Kuan Kok San, kau sudah kalah olahku, sekarang hendak membunuh secara curang. Baik, lepaskan Ang, Cho A itu, aku tidak takut mati. Aku mati sebagai seorang gagah, akan tetapi kau, kecuranganmu ini akan membuat busuk namamu selama kau hidup, Kok San menjadi merah mukanya. Dengan gemas ia lalu melepaskan ular-ularnya ke arah Kong Ji yang memandang datangnya dua ekor ular merah terbang itu dengan metel, terbuka lebar. Nasib Kong Ji sudah tak dapat diulur lagi agaknya akan tetapi, pada saat yang amat berbahaya itu, tiba-tiba berkelebat bayangan merah dan tahu-tahu seorang anak perempuan kecil dengan sebatang ranting bambu di tangan telah berdiri di dekat Kong Ji. Dengan dua kali menggerakkan ranting bambu, ia dapat memukul sepasang ular merah itu. Dua ekor ular itu terpelanting dan tak bergeraklah karena kepala mereka telah remuk hanya ekor mereka yang bergerak-gerak lemah dan menggeliat-geliat sebelum nyawa mereka meninggalkan tubuh. Semua orang, termasuk Kong Ji terbelalak memandang ke arah anak perempuan itu. Dia adalah seorang anak perempuan berusia paling banyak 10 tahun, rambutnya diikat dengan pita dan dibagi dua sehingga rambut yang panjang itu tergantung di atas pundak, yang satu di belakang yang satu di depan. Mukanya mungil dan lucu, mulutnya selalu tersenyum akan tetapi sepasang matanya amat tajam. Bajunya berwarna merah dan pakaiannya longgar sekali dengan baju lebar, akan tetapi tidak mengganggu gerakannya yang amat lincah. Gadis cilik itu memandang kepada dua bangkai ular, lalu dengan muka memperlihatkan kejijikan, ia membuang ranting itu jauh-jauh. Siaw Suhu, kau benar-benar curang dan betul kata saudara ini bahwa namamu akan membusuk sepanjang masa kalau tadi kau jadi membunuhnya katanya kepada Kok San. Dan sebutannya terhadap Kok San, ia mengira bahwa Kok San yang berkepala gundul adalah seorang hwasyo cilik. Kau siluman cilik dari manakah berani mencampuri urusanku mentah Kok San dengan marah sekali melihat sepasang ular yang disayanginya telah mampus. Sikapnya seperti hendak menerjang gadis cilik itu. Hektometer, kau Kok galak amat. Tentu kau hwasyo jahat kata anak perempuan itu sambil tersenyum mengejek. Kalah menang dalam pertempuran bukan hal aleh akan tetapi membunuh lawan dengan kera keji seperti yang akan kau lakukan tadi siapakah yang tidak penasaran hatinya. Ular-ular itu busuk dan jahat akan tetapi yang lepasnya lebih busuk dan jahat lagi. Siluman bermulut kotor, kau minta dihancurkan kepalamu Kok San membentak sambil memukul. Akan tetapi, sekali kedua kakinya digerakan, anak perempuan itu telah lompat ke belakang jauh sekali. Gerakannya gesit seperti seekor burung walet saja sehingga Kok San menjadi melongo. Bahkan Kuan Jin Hyo yang memiliki gin keng tinggi tak terasa mengeluarkan suara pujian. Kau kira aku takut padamu? Aku hanya merasa jijik beradu tangan dengan kau. Kau manusia busuk dan jahat gadis cilik itu melakukan gerakan seperti orang menari, akan tetapi dalam pandangan matu saat Tiantok Ong dan Kuan Jin Hyo, gadis itu bukannya menari, melainkan melakukan ilmu silat yang luar biasa sekali dan telah siap menghadapi lawannya. Kok San tahan dulu kata si Tiantok Ong kepada putranya. Putranya itu telah terluka oleh Tin San Keng dari Kong Ji, dan anak perempuan agaknya bukan bocah sembarangan, maka ia khawatir kalau Kok San akan kalah. Juga ia tertarik sekali kepada bocah ini. Anak, siapakah kau? Dan dengan siapa kau datang tanyanya? Sebelum anak itu menjawab, dari jauh terdengar suara keras. William, kau tunggu kami baru saja suara itu lenyap gemannya tiba-tiba berkelebat bayangan dua orang dan di situ telah berdiri sepasang suami istri setengah tua yang amat gagah. Yang laki-laki berusia kurang lebih 36 tahun dan wajahnya tampan sikapnya gagah sekali, biarpun nampak kehalusan budi dari gerak-geriknya yang halus. Pakainya sederhana, ditutup oleh baju luar yang lebar, yang aneh sekali sedikit baju dalamnya yang kelihatan di dekat leher, berwarna dan berkembang-kembang seperti baju wanita. Adapun yang wanita juga amat gagah sikapnya, wajahnya cantik manis dan lemah lembut, akan tetapi bibirnya yang bentuknya indah itu membayangkan kekerasan hati. Di punggungnya kelihatan gagang pedang dengan ronce-ronce berwarna merah. Sepasang suami istri ini, begitu tiba di tempat itu, lalu menyapu keadaan di situ dengan pandang mati mereka. Laki-laki gagah berbaju kembang itu memandang tajam kepada si Tian Tok Ong. Kuan Jin Yeo dan Kuan Kok San, kemudian matanya bercahaya seperti berapi. Ia melangkah malu menghampiri si Tian Tok Ong dan berkata, suaranya lemah lembut akan tetapi matanya berkilat. Si Tian Tok Ong, kiranya kau dan anak istrimu berada di puncak Lu Liang San. Tentu kau dapat menceritakan kepadaku siapa orangnya yang telah menewaskan ketiga Lu Liang San. Lo Jin Si Tian Tok Ong terkejut. Bagaimana orang ini dapat mengenalnya begitu bertemu muka? Ia selamanya belum pernah melihat suami istri ini, akan tetapi melihat sikap mereka, ia hampir dapat menduga. Untuk melenyapkan keraguannya ia balas bertanya, Kau telah tahu bahwa aku adalah si Tian Tok Ong, sebaliknya kau ini siapakah? Ada hubungan apa kau dengan Lu Liang San Lo Jin laki-laki itu menjawab, Aku bernama Gou Chi Yang Le, dia ini istriku dan Hui Lian itu adalah putri kami, Lu Liang San Lo Jin adalah Su Heng Su Hengku, Ah, jadi kau yang disebut Hwa Ang Hlong, pendekar baju kembang, dan istrimu ini Sian Li Eng Chu, bayangan bidadari? Tanya si Tian Tok Ong dengan terheran-heran dan sikap mengejek. Ia sudah mendengar nama besar Hwa Aing Hiong atau Gou Chi Yang Le sebagai seorang pendekar besar dan jarang tandingannya pada masa itu, Akan tetapi ia tidak mengira sama sekali bahwa pendekar besar ini ternyata hanyalah seorang yang masih muda dan kelihatannya tidak mengesankan sama sekali. Si Tian Tok Ong, kau tentu sudah mendengar bahwa aku adalah murid Pak Kek Sian Su dan Sute dari Lu Liang San Lo Jin, Oleh karena itu aku berhak untuk bertanya mengapa kau berada di sini dan apakah kau yang telah menewaskan ketiga orang Su Hengku kata pula Chi Yang Le. Sebelum si Tian Tok Ong menjawab, Kuan Jinima mendahuluinya. Nenek ini melangkah maju, menudingkan telunjuk tangan kirinya ke muka Chi Yang Le sambil nemaki, Macam inikah yang disebut Hwa Aing Hiong? Kiraku orangnya hebat seperti namanya, tidak taunya hanya seorang yang sombong dan tak tahu aturan. Kalau kami tanggal di sini kau mau apa? Andai kata benar Lu Liang San Lo Jin kami yang menewaskannya, kau mau apa baru saja nyonya tua ini habis mengucapkan kata-kata itu, Terdengar bentakan Yaring dan Liang Bilan, istri dari Gou Chi Yang Le, melompat maju dan menampar dengan tangannya ke arah muka Kuan Jinio. Kuan Jinio merasa ada sambar angin ke arah mukanya, cepat ia menangkis sambil mengerahkan tenaga. Plak dua tangan beradu, disusul suara plak yang lain dan tubuh Kuan Jinio mau terhuyung ke belakang. Ternyata bahwa biarpun tamparan tangan kanan dapat ditangkis, tangan kiri Liang Bilan dapat menyusul cepat dan tanpa dapat dicegah lagi, Tipi kanan Kuan Jinio mau telah kena ditampar kau ini siluman wanita tua sungguh tak tahu malu Bilan memaki sambil tersenyum sindir. Dengarlah jawabanku. Kalau memaksa hendak merampas tempat tinggal orang, kami akan mengusir kalian dari puncak Lu Liang San. Adapun andai kata benar-benar kalian telah membunuh Lu Liang San Lo Jin, kami akan menghancurkan kepala kalian sebagai pembalasan dendam. Berbeda dengan suaminya yang tenang dan sabar sekali, Bilan memang beratak keras, mudah gembira dan mudah marah. Kuan Jinio marah dan juga terkejut sekali. Ia merasa heran bagaimana lawannya itu berhasil menamparnya, gerakan tangan lawannya benar-benar amat aneh dan tidak terduga. Dia tidak tahu bahwa Bilan adalah murid Hoa San Pai yang paling lihai, selain itu ia pun menjadi murid dan Choa Ong Sin Kedan telah mempelajari pula ilmu silat dan ilmu pedang dari Tiantai Siang Mo. Kepandainya amat tinggi dan gerakannya tadi adalah jurus dari ilmu silat Ouan Chiang yang lihai. Bangsat, kau hendak bertempur. Baik, bersiaplah untuk mempuskuan Jinio sudah mengeluarkan tongkatnya yang kecil dan berbahaya, Akan tetapi pada saat itu, si Tiantok Ong memegang lengannya, mencegahnya memulai perketahian. Saat Tiantok Ong adalah seorang yang cerdik. Ia dapat melihat kelihayan Bilan dan melihat sikap yang tenang dari Chiang Le, ia pun agak kenar juga. Dengan tersenyum ia menjura kepada Chiang Le dan berkata, Hwa Ing Hyong, memang pihakku yang tak tahu diri. Tempat ini adalah bekas tempat tinggal Pak Kek Sian Suka sebagai murid Lu Liang San tentu saja berhak menyuruh kami pergi. Kami pun hendak pergi karena di tempat ini kami tidak ada urusan apa-apa. Ada pun tentang tuasnya Lu Liang San Lo Jin, si Tiantok Ong tidak tahu menahu bukan aku yang membunuh mereka, Chiang Le melangkah maju. Si Tiantok Ong, kita berdua adalah laki-laki sejati dan bukan anak-anak yang suka membohong. Benar-benarkah kau tidak membunuh ketiga suhengku kau tidak percaya kepadaku? Aku bersumpah bahwa bukan aku yang membunuh mereka. Selama tinggal si Tiantok Ong mengajak istri dan putranya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Chiang Le tak dapat berbuat sesuatu dan hanya memandang dengan kecewa. Telah bertahun-tahun pendekar ini tak pernah naik ke Lu Liang San. Sekarang selagi ada kesempatan, sambil membawa istrinya ia naik ke Lu Liang San untuk mengunjungi ketiga orang. Suhengnya akan tetapi alangkah marah, menyesal dan dukanya ketika ia menemukan ketiga suhengnya telah menjadi rangka yang berserakan di lareng gunung. Ada pun puterinya Hui Liang yang merasa amat kegembira melihat pemandangan alam yang amat indah di puncak, mendahului ayah bundanya dan berlari-lari naik bagaikan seekor burung cepatnya. Kebetulan sekali Hui Liang melihat Kong Chiang hendak dibunuh oleh Kok San, maka ia lalu menolongnya. Ketika Mahat Si Tian Tok Ong dan anak istrinya pergi, Chiang Le hanya berdiri memandang. Si Tian Tok Ong telah bersumpah bahwa ia tidak membunuh Lu Liang San Lo Jin, maka Chiang Le merasa bahwa tak pantas sekali kalau mendesak dan mencari permusuhan dengan tokoh yang amat terkenal itu. Akan tetapi, tiba-tiba Kong Chi berseru keras, Golo Chiang pual, jangan percaya kepada Raja Racun itu. Dia telah membawa pergi pedang Pak Kek Sin Kiam dari puncak ini mendengar seruan ini, Chiang Le tidak membuang waktu lagi, cepat melompat dan lari mengejar si Tian Tok Ong. Liang Gilan dan puterinya juga berlari cepat mengejar. Si Tian Tok Ong, tunggu dulu seru Chiang Le ketika ia sudah hampir dapat menyusul rombongan si Tian Tok Ong. Si Tian Tok Ong terkejut dan berhenti. Ia tidak takut karena ia yakin bahwa pendekar besar itu tentu percaya kepada sumpahnya. Lagi pula, biarpun yang cembunuh Lu Liang San Lo Jin adalah puteranya, namun ia tidak membohong kalau ia bersumpah bahwa ia tidak membunuh mereka. H. W. A. Ing Hiong, ada urusan apa maka kau menyusulku tanyanya. Si Tian Tok Ong, kau telah mengambil dan membawa pergi pusat ke Lu Liang Pai, harap kau suka mengembalikannya kepadaku, kata Chiang Le dengan suara tenang. Si Tian Tok Ong cukup cerdik. Ia dapat menduga bahwa tentulah Kong Ji telah membuka rahasia dan memberitahu kepada Chiang Le tentang Pak Kek Sin Kiam, maka ia pun tidak mau berpura-pura lagi dan bertanya. Apakah kau maksudkan Pak Kek Sin Kiam betul? Pedang itu adalah pusaka peninggalan suhu Pak Kek Sian Su, maka tidak boleh kau membawanya pergi dari sini, H. W. A. Ing Hiong, kau benar-benar keterlaluan. Apakah kau pura-pura tidak mendengar bahwa Pak Kek Sian Su diam-diam meninggalkan sebatang pedang dan sebuah kitab? Apakah kau tidak mendengar bahwa semua orang di dunia Kang Ong berebutan untuk mendapatkan dua benda itu? Siapa yang mendapatkannya, berarti sudah berjodoh. Aku memang mendapatkan pedang Pak Kek Sian Kiam, akan tetapi bukan mencuri darimu. Itu menandakan bahwa akulah yang berjodoh memiliki Pak Kek Sian Kiam, Hektometer, Sitian Tok Ong, enak saja kau bicara, seolah-olah kau tidak mengerti akan peraturan dan kesopanan Kang Ong. Pedang itu adalah milik suhu dan sebuah pedang pusaka partai persilatan takkan jatuh ke dalam tangan orang lain, melainkan kepada murid atau cucu muridnya. Apakah kau sengaja hendak melanggar peraturan ini? Hahaha, Hwa Aing Hiong, kau bukan berbicara dengan seorang bocah. Kalau memang Pak Kek Sian Su meninggalkan pedang dan kitab untuk murid-muridnya mengapa disembunyikan sehingga Lulian Sam Lojin sendiri tidak tahu di mana tempat penyimpanannya? Kalau andai kata Pak Kek Sian Su meninggalkan untukmu, mengapa dua macam benda itu tidak berada di tanganmu sungguhpun begitu, Sitian Tok Ong, akan tetapi tak seorang pun boleh membawa pergi pusaka Lulian Pai begitu saja. Kau telah melanggar wilayah Lulian Pai, bahkan telah mencuri pedang kalau sekarang kau tidak mau mengembalikan sama halnya dengan kau mencari permusuhan dengan Lulian Pai, perduli apa Kuan Jinimar membentak marah. Kalau kau becus, kau boleh merampas pedang itu kembali dan kami hektometer, kalau begitu maafkan aku yang muda terpaksa menggunakan kekerasan kata Chiang Lai dan sebelum Sitian Tok Ong dapat menjawab, tangan kanan Chiang Lai telah menyerangnya dengan sebuah dorongan kuat sekali dan tangan kirinya meluncur ke arah pinggang di mana tergantung pedang Pak Kek Sian Kiam. Bukan main kagetnya Sitian Tok Ong. Gerakan dari Chiang Lai demikian kuat dan cepat, baru anginnya saja sudah terasa olehnya. Cepat ia melompat ke belakang sambil menangkis dan begitu kedua kakinya menginjak bumi ia terus saja mencabut keluar Pak Kek Sian Kiam. Chiang Lai kagum sekali melihat pedang itu, pedang suhonya yang belum pernah dilihatnya. Akan tetapi ia tidak dapat mencurahkan perhatiannya kepada Pak Kiam itu karena segera sinar pedang itu telah menyambar-nyambar menyerangnya. Namun dengan amat gesitnya Chiang Lai dapat mengelak, bahkan beberapa kali kedua tangannya yang kosong bergerak merampas pedang. Dihadapi dengan tangan kosong, Sitian Tok Ong terkejut dan juga kaget. Tak disangkanya bahwa ilmu kepandaian pendekar Luliang San ini benar-benar hebat. Siapa orangnya yang dapat menghadapinya dengan tangan kosong apalagi kalau mempergunakan pedang Pak Kek Sian Kiam? Sebaliknya, Chiang Lai diam-diam harus mengakui pula kelihayan ilmu pedang lawannya. Ia sengaja bertangan kosong dan mainkan ilmu silat Tian Hang Chiang Hoat yang ia pelajari dari Pak Kek Sian Su karena ia tidak bermaksud membunuh lawannya, hanya akan merampas kembali pedang suhunya. Tetapi tiba-tiba terdengar seruan nyaring dari Kuan Jini Mao telah bergerak menyerang dengan sebatang ranting bambu. Serangannya cukup berbahaya, lagian amat cepatnya sehingga Chiang Lai benar-benar merasa tak sanggup lagi menghadapi dengan tangan kosong. Terpaksa ia mencabut keluar pedang Kim Kong Kiam. Kilauan sinar keemasan yang hanya kalah sedikit oleh sinar Pak Kek Sian Kiam nampak bergulung-gulung. Kuan Kok San yang melihat dua orang tuanya sudah mengeroyok Chiang Lai, hanya berdiri menonton. Ia maklum bahwa kepandainya masih terlampau rendah untuk mencampuri pertempuran itu. Tak lama kemudian, datanglah Liang Bilan dan Gowilian di tempat itu melihat suaminya telah dikeroyok. Bilan segera mencabut pedang dan menggempur Kuan Jiniu. Terpaksa nyonya. Tua ini menghadapi Bilan dan kini pertempuran terbagi menjadi dua. Hwesio Cilik, apakah kau juga ingin kepalamu penjut? Majulah, tanganku sudah gatal-gatal kata Wilian sambil mengejek kepada Kok San. Kok San tidak meladami bocah perempuan ini, pura-pura tidak melihatnya dan asik menonton orang tuanya. Akan tetapi, Wilian sambil tertawa-tawa mengejek, melompat di depannya, menaruh terunjuk di pucuk hidung dan menjulurkan lidahnya. Aha, hanya galak menghadapi orang yang lemah, akan tetapi pengecut kalau bertemu dengan lawan yang gagah, kata Wilian. Kok San merasa panas perutnya. Ia bersuit keras dan serentak ular-ularnya merayap maju mengepung Wilian. Bahkan burung Kim Tiaw yang tadinya beterbangan di atas kini turun menyambar ke arah nona Cilik itu dengan sepasang kaki siap mencengkeram dan patutnya yang besar terbuka mengerikan. Wilian tidak takut menghadapi Kim Tiaw, akan tetapi ia merasa jijik dan ngeri melihat puluhan ekor ular itu. Kau memang siluman ular bentaknya dan tangannya cepat merogoh dan beberapa kali tangannya bergerak. Jarum-jarum halus yang bersinar mas melayang ke arah ular-ular itu. Sebentar saja enam ekor ular menggeliat-geliat dengan kepala tertembus jarum-jarum Kim Kong Tau Kut Ciam, jarum-jarum sinar mas penembus tulang, kepanda yang tunggal dari ayahnya yang telah diwarisinya semenjak ia masih sangat kecil. Ular-ular yang lain menjadi marah sekali, akan tetapi kembali beberapa ekor ular mampus terkena sambaran jarum-jarum itu. Kim Tiaw pada saat itu menyambar. Lian Jiao, awas dari atas, teriak gilan yang biarpun sedang menghadapi Kuan Jinio, namun masih memperhatikan keadaan putrinya. Huy Lian tentu saja sudah tahu akan titik datangnya sambaran burung, cepat ia mengelak sambil menangkis dengan tangan kirinya. Jangan gilan berseru namun terlambat, Huy Lian sudah menangkis sambaran burung. Lengannya yang kecil bertemu dengan sayap burung itu dan tubuh Huy Lian terpental jauh bergulingan bagaikan seekor tenggiling. Chi Yang Le mengerti bahwa kini kalau pertempuran dilanjutkan, ia harus terpaksa membunuh tiga orang lawannya ini, maka dengan gerakan yang cepat sekali, pedangnya membuat lingkaran menyerang si Tian Tok Ong yang cepat meloncat mundur. Sesempatan itu dipergunakan oleh Chi Yang Le untuk meloncat ke dekat koksan. Sekali tangannya bergerak, bocah gundul itu telah ditotok lemas di kempi tubuhnya. Kemudian Chi Yang Le meloncat lagi mendekati puterinya yang ternyata telah bangun berdiri, tidak menderita luka hanya kaget saja. Bilan sudah meloncat mendekati puterinya. Si Tian Tok Ong, aku tidak kalau permusuhan dilanjutkan sampai berlarut-larut karena urusan pedang saja. Kau telah mencuri pedang Lu Liang Pai, sekarang terpaksa aku menangkap puteramu, Hwa Ing Hyong, mengapa kau demikian curang? Lepaskan putera kami seru Kuan Jin Yu. Kembalikan dulu pedang Pak Kek Sin Kiam, kata Chi Yang Le. Aku berlaku sabar dan menghendaki kembalinya pedang itu dengan jalan damai. Si Tian Tok Ong tersenyum mengejek, lalu melemparkan pedang itu ke arah Chi Yang Le yang menyambut dengan tangannya. Setelah itu, Chi Yang Le membebaskan totokannya pada koksan dan melepaskan si gundul itu yang cepat-cepat berlari mendekati orang tuanya. Untuk apa pedang macam itu? Tanpa pedang pun kalau aku mau, aku masih mampu mengalahkanmu, kata si Tian Tok Ong. Chi Yang Le tersenyum. Mungkin juga. Si Tian Tok Ong. Kepandayanmu memang tinggi. Mendengar jawaban ini, merahlah muka si Tian Tok Ong. Sikap Chi Yang Le benar-benar amat mengherankan hatinya dan bahkan memukul kesombongannya. Dalam jawaban yang sederhana dan memuji ini tersembunyi ejekan yang bahkan lebih menikam hati daripada kalau Chi Yang Le menjawab dengan sombong. Hayo kita pergi, katanya dengan hati mengkal kepada anak istrinya. Koksan, kau seret dan bawa bajangan kecil itu. Koksan tidak menjawab, melainkan berlari cepat naik ke puncak untuk mengambil Kong Chi Yang masih duduk dalam keadaan tidak berdaya karena telah tertotok jalan darahnya. Jangan ganggu dia tiba-tiba Huilian berseru keras dan dengan tiga kali loncatan jauh ia telah mendahului Koksan dan menghadang di tengah jalan sambil bertolak pinggang. Kalau kau terus naik dan hendak mengganggu korbanmu itu, lebih dulu kepalamu yang gundul akan kuhajar merah sekali muka Koksan, akan tetapi ia tidak berani berlaku lancang menyerang bocah perempuan yang galak ini. Ia hanya menoleh kepada ayahnya untuk minta pertimbangan. Lian Ji, anak di atas itu tiada sangkut pautnya dengan kita, biarkan mereka membawanya pergi, kata Hwa Ing Hyong Go Chiang Le kepada puternya. Tidak, ayah. Tak dapat kita biarkan saja orang disiksa dan dibunuh oleh mereka ini, bantah Huilian yang memang manja dan berani membantah orang tua kalau ia menganggap dia sendiri betul. Bagus-bagus si Tian Tok Ong mengangguk-anggukan kepala sambil tersenyum mengejek. Hwa Ing Hyong berkata tidak mencari permusuhan, akan tetapi sengaja hendak menghina kami. Bocah setan di atas puncak itu adalah muridku, apakah aku sebagai gurunya tidak boleh membawanya pergi Chiang Le tak berdaya, pula tadi sekali saja melihat wajah Kong Chiang tampan dengan sepasang metu yang aneh, ia sudah mempunyai perasaan tidak suka yang ia sendiri tidak tahu apa sebabnya. Hektometer, kalau dia muridmu, ambillah, katanya. Kok San hendak melangkah lagi, akan tetapi Huilian tetap menghadangnya. Siapa saja yang maju, baik kasetan gundul atau ayah maupun ibumu, harus merobohkan aku lebih dulu bentak. Huilian marah sekali. Hwa Ing Hyong, bagus sekali sikap putrimu, Kuan Jinima menyindir dan nyonya tua ini sebetulnya sudah marah sekali, hanya ia tidak berani mendahului suaminya bertindak. Huilian Chiang Le membentak tolinganya merah. Ayah, aku tidak lega melihat mereka membunuh orang yang tidak berdaya, Huilian berkata kepada ayahnya dengan suara memohon. Bodoh, bocah di atas itu adalah muridnya. Kita tidak berhak mencampuri urusan mereka. Mau dibunuh atau tidak terserah kepada gurunya, apa hubungannya dengan kita akan tetapi, ayah, Huilian, jangan kau membantah ayah Mu Chiang Le mulai marah. Akan tetapi, anak tidak suka kalau kelak ada yang mengira bahwa kita adalah orang-orang yang bong impwegi, tidak mengenai Budi. Chiang Le membuka lebar matanya bahkan dilancap perbertanya, Lian Chi, anak Lian, mengapa kau berkata demikian ayah dan ibu, bukankah tadi orang dik puncak itu yang memberi tahu tentang pedang Pak Kek Sim Kiam? Bukankah dia telah melepas Budi kepada kita sehingga pedang pusak Luliang Pai telah dapat dirampas kembali? Masa sekarang melihat dia terancam bahaya maut, kita diam saja. Anak khawatir sekali kelak dunia Kang Ho akan mencela nama kita, Chiang Le tertegun. Benar juga kata-kata putrinya. Apalagi ketika tiba-tiba si Tiantok Ong mengeluarkan makian keras, anak setan tak kenal Budi. Jadi dia pula yang membuka rahasia tentang pedang? Anak macam itu harus kucekik lehernya ia melompat hendak menuju ke puncak, akan tetapi tiba-tiba. Bayangan Chiang Le berkelebat dan tahu-tahu pendekar ini telah berdiri di depannya. Sabar si Tiantok Ong. Daerah ini termasuk daerah Luliang Pai, dan aku tidak memperbolahkan kau naik ke puncak. Sudah terlalu lama kau mengacau dan mengotorkan tempat kami, jadi kau tetap hendak melindungi muridku. Hendak mencampuri urusan antara guru dan murid. Sebelum Chiang Le menyahut, kembali terdengar kata-kata Wiliang yang nyaring. Biarpun dia itu muridnya, ku rasa dia jauh lebih baik daripada gurunya. Aku pernah mendengar bahwa siapa yang dimaki-maki dan dicela orang jahat, itu adalah seorang baik-baik. Sebaliknya siapa yang dipuji dun disayang oleh orang jahat, dia itu pun seorang yang busuk Hwi Lian. Diam kau bentak Chiang Le, kemudian ia berkata kepada si Tiantok Ong, si Tiantok Ong, jangan katakan bahwa kami yang mencari gara-gara. Kau sendiri yang sudah melakukan pelanggaran di tempat kami. Sekarang aku tidak memperbolahkan kau naik ke puncak. Kalau kau mau tanggil anak itu turun ke bawah aku takkan ambil peduli lagi. Si Tiantok Ong maklum bahwa alasan ini hanya dicari-cari saja, akan tetapi kuat juga, dan ia tidak berdaya untuk melanggarnya. Maka ia lalu berseru, ditujukan ke arah puncak. Kong Ji, hayo kau turun dan ikut aku pergi dari sini. Sunyi sesaat lalu terdengar jawaban Kong Ji. Suhu, Teo Chu tidak dapat menggerakkan tubuh bergulinglah ke kanan, benturkan jalan darah di pundak kanan ke atas batu runcing setelah tangan kananmu dapat bergerak. Pijatlah jalan darah di punggung sunyi pula agak lama, dan semua orang tahu bahwa Kong Ji tentu sedang melakukan perintah gurunya membebaskan diri daripada totokan itu. Tak lama kemudian, terdengar Kong Ji berkata dengan nada suara girang. Teo Chu sudah bebas lekas kau turun. Ke sini Dan Berangkat Turun Gunung bersamaku Kong Ji tertawa dan tetap tidak mau memperlihatkan dari Suhu, apakah suhu kira Teo Chu tidak tahu? Begitu Teo Chu berada di depan Suhu, tentu nyawa Teo Chu akan dicabut turunlah dan jangan banyak cakap. Aku, gurumu yang memerintah supaya kau turun tidak mungkin, Suhu. Bagaimanapun juga, Teo Chu masih suka hidup memang Kong Ji amat cerdik. Ia tadinya merasa heran mendengar suara Suhaunya menyuruh dia membuka totokan dan menyuruhnya dia turun gunung. Kemudian ia dapat menduga bahwa tentu Hwa Ing-hiong tidak mengijankan mereka naik ke puncak, maka ia juga mempergunakan kesempatan ini untuk menolong nyawanya. Kong Ji, kau hendak murtad terhadap gurumu sendiri? Tidak ingatkah kau betapa kami selalu sayang kepadamu dan telah menurunkan banyak ilmu silat kepadamu? Kembali Kong Ji tertawa lalu berkata, Si Tian Tok Ong, sekarang aku bukan muridmu dan kau kira aku tidak tahukah bahwa selama ini kau tidak menganggap aku sebagai murid yang betul? Kau mau mengajarku hanya karena telah berjanji. Orang gagah bilang bahwa Rit Gan Kijut, Sumal MTWI, sekali perkataan keluar, empat ekor kuda tak dapat menarik kembali, akan tetapi, apa yang kau lakukan? Baru empat tahun lebih dengan keji kau dan anak istrimu tadi hendak membunuhku. Siapa mau turut mengantarkan nyawa padamu mendengar jawaban Kong Ji yang berkukuh tidak mau turun dari puncak Luliang San dan tak mau menurut kehendaknya untuk pergi bersama dari situ, Si Tian Tok Ong menjadi mendongkol sekali. Ia merasa telah ditipu oleh Kong Ji dan kini ia baru merasa menyesal mengapa dulu-dulu ia tidak bunuh mampus saja bocah yang cerdik itu. Sementara itu mendengar kata-kata Kong Ji, timbulah rasa suka di hati Chi yang lay terhadap bocah yang ditanggapnya berani dan tambah itu. Ia melangkah maju menghadapi si Tian Tok Ong dan berkata, Si Tian Tok Ong, kau sudah mendengar sendiri bahwa anak itu tidak mau turun dari puncak dan kau tidak bisa memaksanya. Oleh karena itu, ku harap kau dan anak istrimu segera turun dari sini, jangan sampai terjadi salah paham di antara kita. Si Tian Tok Ong membanting kakinya dan sebuah batu yang berada di bawah kakinya menjadi hancur. Ia menyeringai pahit dan samtku memandang tajam ia menjawab, Bukan karena kami takut kepadamu, Hwa A. In Hiong, hanya karena kami tidak mau disebut pendatang yang mengacaukan tempat tinggal orang lain maka kali ini aku mengalah. Biarlah lain kali kita bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik dan di sana kita akan menentukan siapa yang lebih hunggul antara kita, Hektomekar, soal nanti tak usah dibicarakan sekarang. Bila menyahut, kami akan selalu melayani tantanganmu, dimanapun juga kami berada, si Tian Tok Ong. Terdengar Puan Jin Imau tertawa bergelak, suara tertawa yang mengandung kemaralian besar, kemudian menarik tangan putranya dan berlari turun gunung, suaminya lalu menggapai ke arah ular-ular dan Kim Tiao, lalu dia pun menyusul istri dan anaknya. Ular-ular merayap cepat turun gunung dan di atas, Kim Tiao terbang meluncur dengan gagah. Chiang Le menarik napas panjang. Mereka itu benar-benar merupakan lawan-lawan yang tangguh. Baiknya tidak terjadi pertempuran yang lebih hebat. Aku khawatir sekali, karena kalau sampai terjadi demikian tidak ringan menghadapi racun-racun, baru saja kata-kata ini habis diucapkan, tiba-tiba terdengar suara gaduh di puncak gunung. Chiang Le, Bilan dan Hui Lian cepat berlari naik dan mereka melihat Kong Ji seperti orang gila mencabut beberapa batang pohon muda. Eh, apa yang kau lakukan? Hui Lian bertanya heran. Kong Ji menoleh dan melihat Chiang Le dan anak istrinya, Kong Ji serta merta menjatuhkan diri berlutut sambil menangis. Lo Chiampual, kalau tidak iya Chiampual bertiga yang datang menolong, pasti T.E. Chu sudah mampu sekarang. Terima kasih banyak atas budi pertolongan Lo Chiampual. Sungguh tidak salah kalau dulu ayah bunda T.E. Chu, juga ayah angkat T.E. Chu serta guru T.E. Chu sendiri menyatakan bahwa Golo Chiampual adalah seorang pendekar yang paling mulia dan gagah di waktu ini. Mendengar kata-kata ini, Chiang Le mengerutkan kening. Anak ini mempunyai sifat penjilat, pikirnya. Kau cabuti pohon-pohon itu ada apakah tanyanya? Lo Chiampual, si Tiantok Ong yang jahat itu telah menyebar racun pada pohon-pohon ini. Lihat saja, pohon-pohon ini telah layu dan kering, kalau sampai pohon-pohon ini membusuk di sini, maka racunnya akan menjalar dan akhirnya seluruh tertumbuhan di puncak Luliang San ini akan musnah Chiang Le melihat dan ia terkejut sekali. Sebagai seorang Kang Owi yang telah berpengalaman luas, ia pernah mendengar akan adanya racun yang dapat membasmi tertumbuhan dengan jalan menyebarkan semacam penyakit pohon yang menular. Memang betul bahwa pohon-pohon kecil yang dicabuti oleh Kong Ji telah pada kering dan layu. Yang berbahaya sekali, kalau tertumbuhan di situ sudah dijalari penyakit ini, siapa saja yang makan daun pohon-pohon yang sakit, baik manusia maupun binatang akan tewas terkena racun yang amat berbahaya. Hayo kita kumpulkan pohon-pohon sekitar tempat ini dan bakar habis kata Chiang Le cepat-cepat. Tanpa banyak cakap lagi mereka lalu bekerja dan berkat kepandayan Chiang Le dan bilan yang tinggi, sebentar saja pohon-pohon di sekitar tempat yang disebari racun itu telah bersih tercabut, ditumpuk di situ. Chiang Le lalu membakar semua pohon yang sebentar saja sudah menjadi kering itu dan tak lama kemudian asap hitam mengepul di puncak Luliang San. Keadaan di puncak menjadi gundul dan buruk, akan tetapi bersih daripada bahaya racun yang sengaja disebar oleh si Tiantok Ong sebelum ia meninggalkan puncak itu. Kong Ji yang amat cerdik. Sudah dapat mempelajari sedikit banyak tentang racun yang menjadi keistimewaan suhunya, maka melihat keadaan beberapa batang pohon di tempat itu, ia dapat menduga bahwa si Tiantok Ong telah menyebar racun. Apalagi kalau ia teringat bahwa memang si Tiantok Ong tadi berdiri di dekat pohon-pohon itu. Maka untuk mencari muka baik, ia segera turun tangan mencabuti pohon-pohon itu sebelum Chi yang le naik ke Luliang San. Setelah pekerjaan membasmi racun pada pohon-pohon itu beres, Kong Ji kembali berlutut di depan Chi yang le. Oleh karena si Tiantok Ong tentu akan selalu berurusan untuk membunuh Teo Chu, maka Teo Chu mohon dengan sangat sedila kiranya Lo Chiampua menaruh belas kasihan kepada Teo Chu dan sudi menerima Teo Chu menjadi murid, sudah berada di ujung lidah Ciali untuk segera menolak permintaan ini karena selain ia memang timbul rasa tidak suka kepada pemuda cilik ini, juga memang tidak berhasrat menerima murid baru. Akan tetapi ia merasa kasihan juga melihat keadaan bocah ini, apalagi kalau ia teringat betapa anak ini tadi menyatakan bahwa ayah bunda dan gurunya pernah mengenalnya. Kau siapakah dan putra siapa? Mengapa bisa menjadi murid si Tiantok Ong? tanyanya. Sambil kadang-kadang mengusap kedua matanya dengan ujung lengan baju Kong Ji menjawab, Teo Chu bernama Liok Kong Ji. Mendiang ibu Teo Chu pernah mengenai Lo Chiampu dan ibu Teo Chu bernama Liok Hui, ketua dan kuan Im Pai, kemudian Kong Ji menuturkan betapa ibu dan ayahnya itu terbunuh oleh orang-orang Im yang bu Pai dan betapanya dibawa lari oleh pamannya, yakni Liok San dan dibawa mengungsi ke Hoasan di mana ia belajar ilmu silat kepada Li Butek dan Liang Gito Jin. Baru bercerita sampai di sini, Chiang Lei sudah memegang pundaknya dan bertanya dengan suara bergetar, apa yang terjadi di Hoasan dan ke mana perginya Liang Gito Jin dan Li Butek Tuako juga bilang ingin sekali mendengar tentang bekas gurunya dan suhengnya itu. Sebelum naik ke Lu Liang San, memang mereka telah mengunjungi Hoasan, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun di puncak Hoasan dan keadaan di situ yang sudah rusak tak terpelihara membuat mereka merasa bingung dan juga sedih sekali. Mendengar pertanyaan ini, Kong Ji mengucurkan air matanya dengan dras. Ah, lo Chiam Pual, memang orang-orang jahat meraja lelah di dunia ini dan karenanya Teo Chu bersumpah untuk belajar ilmu silat setinggi-tingginya agar kelak dapat membasmi musuh-musuh besar itu bilang tidak sabar lagi. Hayo ceritakan apa yang terjadi di puncak Hoasan Suhuliang Gito Jin yang sudah menerima Teo Chu sebagai murid telah, telah tewas oleh dua orang Anggauta Im Yang Bupai, juga Tewe Asuheng Li Butek, terluka hebat, barangkali sudah tewas pula, bilang tak dapat menahan air matanya, sedangkan Chi Yang Le menjadi pucat. Keparat betul Im Yang Bupai? Awas, akan kubasmi kalian teriak huilan. Teruskan ceritamu, Kong Ji. Apa yang terjadi selanjutnya? Kong Ji lalu bercerita betapa ia dipaksa oleh orang-orang Im Yang Bupai untuk menjadi pelayan. Kemudian ia bercerita pula tentang usaha Diok Seng Chu ketua Im Yang Bupai untuk mencari pedang dan kitab peninggalan Pak Teh Sian Su di puncak Lu Liang San. Jadi Diok Seng Chu yang menjadi ketua Im Yang Bupai? Pantas saja kalau begitu kata bilang sambil mengerling ke arah suaminya. Diam-diam Chi Yang Le merasa tidak enak sekali karena biarpun telah mengambil jalan masing-masing yang bertentangan. Diok Seng Chu adalah murid Pak Hang Sian Su. Teruskan katanya singkat kepada Kong Ji. Kong Ji melanjutkan ceritanya. Ia menuturkan betapa Giok Seng Chu berhasil merampas pedang, kemudian menyembunyikan diri. Betapa si Tian Tok Ong dan anak istrinya yang marah kepada Giok Seng Chu lalu membasmi orang-orang LM Yang Bupai, akan tetapi memaksanya ikut untuk menunjukkan tempat sembunyi Giok Seng Chu. Teh Seng Chu terpaksa membawa mereka ke tempat sembunyi Giok Seng Chu, oleh karena biarpun ketua LM Yang Bupai itu telah berlaku baik dan tidak membunuh Teh Seng Chu, namun anak buahnya yang membanasakan ayah bunda Teh Seng Chu, maka ia pun merupakan musuh besar Teh Seng Chu pula. Selain ini, Teh Seng Chu juga dipaksa oleh si Tian Tokong bahkan diberi janji bahwa Teh Seng Chu akan diberi pelajaran ilmu silat selama lima tahun, kemudian ia menuturkan betapa Giok Seng Chu terpaksa menyerahkan pedang Pak Kek Seng Chu kiam kepada si Tian Tok Ong dan betapa si Tian Tok Ong dan anak istrinya mencari-cari kitab peninggalan Pak Kek Seng Chu dengan sia-sia belaka sehingga akhirnya marah kepadanya dan hendak membunuhnya, akan tetapi baiknya keburu datang Hui Lian yang menolongnya. Kalau begitu, kau juga tahu pula apa yang terjadi dengan Lu Liang Sam Lo Jin. Siapa yang telah membunuh mereka tanya Tian Li. Kembali sepasang metu Kong Ji bercucuran air metu ketika ia mendengar pertanyaan ini, sehingga sukar baginya untuk bicara. Akhirnya dengan suara terputus-putus ia berkata, Lu Tian Pua, kalau diingat sungguh membuat sakit sekali hati Teh Seng Chu. Sakit hati Teh Seng Chu bertumpuk-tumpuk setinggi langit dan Teh Seng Chu bersumpah kelak akan menuntut balas. Hanya seorang bodoh macam Teh Seng Chu bagaimanakah dapat memenuhi harapan itu? Kecuali kalau Lu Chi Am Pua menaruh hati kasihan kepada Teh Seng Chu dan sudi menurunkan sedikit ilmu kepada Teh Seng Chu yang bodoh, soal itu kita bacarkan nanti. Sekarang ceritakan dulu apa yang telah terjadi dengan Lu Liang Sam Lo Jin. Tanya Chi Yang Le kurang sabar. Dengan pandai sekali Kong Ji mengarang cerita, agar ia dapat terlibat ke dalam penstiwa pembunuhan itu dan agar ia menarik perhatian Chi Yang Le. Memang dia sudah mendengar dari Giyok Seng Chu sendiri bagaimana Lu Liang Sam Lo Jin terbinasa oleh Kuan Kok. San atas bantuannya dan bantuan Ba Mau Ho Atsu ketika mereka semua memperebutkan pedang Pak Kek Sin Kiam. Ketika itu, Teh Seng Chu diajak oleh Giyok Seng Chu naik ke Lu Liang San, Kong Ji mulai menutur dengan gaya sedemikian rupa sehingga ia nampak bersungguh-sungguh dan berduka sekali. Akhirnya dengan bantuan Kim Tiao, rombongan si Tian Tok Ong berhasil mendapatkan pedang Pak Kek Sin Kiam dalam perebutan pedang dan usaha mencari kitab itu. Melihat ini, Giyok Seng Chu merampas pedang itu dan tangan putra si Tian Tok Ong sehingga akhirnya menimbulkan sakit hati dan pihak si Tian Tok Ong. Dalam keributan itu diam-diam Teh Seng Chu memberitahu hal perebutan pedang kepada Lu Liang San Lo Jin yang berada di puncak bukit, karena Teh Seng Chu merasa tidak patut sekali pedang pusaka Lu Liang San diperebutkan oleh orang luar. Juga Teh Seng Chu yang menganggap Giyok Seng Chu sebagai musuh besar, tidak rela melihat dia mendapatkan pedang itu. Akan tetapi, sayang sekali Giyok Seng Chu mengetahui perbuatan Teh Seng Chu itu dan Teh Seng Chu pasti akan dibunuh mati kalau saja tidak Lu Liang San Lo Jin yang menolong Teh Seng Chu. Kemudian terjadi pertempuan antara Lu Liang San Lo Jin melawan orang-orang jahat yang hendak merampas pedang itu. Giyok Seng Chu, Bamau Ho Atsu, Kuan Kok San dibantu oleh ular-ular klan burungnya mengeroyok sehingga akhirnya Lu Liang San Lo Jin pewas. Pedang dibawa pergi oleh Giyok Seng Chu, dan Teh Seng Chu juga dipaksa olehnya dibawa pulang. Hanya nasib baik saja yang mencegah Teh Seng Chu terbunuh mati oleh Giyok Seng Chu. Selanjutnya, seperti sudah Teh Seng Chu ceritakan tadi, pedang itu terampasolah si Ta Antok Ong, dan Teh Seng Chu juga dibawa ke tempat ini. Setelah menuturkan semua ini, kembali Kong Ji menangis. Kong Ji tahu bahwa dalam semua penuturan itu, banyak membohong. Akan tetapi ia berani melakukan itu karena ia merasa aman. Wan Sin Hang bocah satu-satunya yang mengetahui rahasianya, telah mampus dilemparkan ke dalam jurang. Hanya Li Butek orang kedua yang kiranya tahu akan perbuatannya di puncak Ho Asan. Akan tetapi tak mungkin, ketika memergunakan pedang membabat putus pangkal lengan Li Butek, jago Ho Asan itu sedang pingsan dan tidak akan tahu siapa yang membabat putus lengannya. Andai kata Li Butek tahu akan hal ini dan akhirnya Chi Yang Lai atau orang-orang lain mendengar pula, Kong Ji juga tidak amat, khawatir karena ia telah mempunyai alasan dan jawaban yang tepat untuk membela. Memang anak ini luar biasa sekali cerdik dan licinnya, akan tetapi biarpun Chi Yang Lai sendiri yang biasanya bermata tajam dan berperasaan halus, dapat ditipu oleh Kong Ji yang wajahnya tampan dan halus sehingga kalau tadinya dalam hati Chi Yang Lai timbul sedikit rasa curiga dan tidak suka, perasaan itu lenyap oleh cerita dan penuturan Kong Ji yang menarik hati. Hui Lian mewarisi hati Budiman seperti ayahnya, maka mendengar semua penuturan Kong Ji yang tentu saja menonjolkan penderitaannya, menjadi kasihan sekali sampai mengucurkan air mata. Kalau ayah bundanya berlinang air macu karena menyedih kematian Liang Gito Jin, Li Butek yang tak ada beritanya lagi, kematian Lu Liang Sem Lo Jin dan kehancuran Hua San Pai dan Lu Liang Pai, Hui Lian menyedihi nasib buru Kong Ji. Memang anak ini belum pernah bertemu lengan orang-orang tua yang sudah tewas itu, maka bagaimana-mana bisa merasa sedih? Ayah, nasib Kong Ji ini amat menyedihkan, mengingatkan aku akan nasib Enci Soan Li, katanya dan dalam suaranya mengandung permohonan agar ayahnya suka menolong bocah ini. Chi Yang Lai menarik napas panjang. Terlalu banyak orang bersengsara karena perbuatan jahat orang-orang yang rendah budi. Kalau aku menerimanya sebagai murid, bukan karena ia bernasib buruk, melainkan mengingat bahwa ia adalah putra dari ketua Kuan Impai, apalagi ia telah berguru kepada Liang Gito Jin sehingga anak ini boleh dibilang masih terhitung Sute, adik seperguruan, dari ibumu, Humelion melompat ke girangan dan menghampiri Kong Ji. Kau diterima menjadi murid ayah. Kau kini menjadi suhengku Kong Ji berlutut dan mengangguk-anggukan kepala delapan kali di depan Chi Yang Lai sambil menyebut suhu. Kemudian ia pun berlutut di depan bilan yang disebut sebagai subuh olehnya. Orang-orang jahat terlalu banyak. Sudah bertahun-tahun aku mengasingkan diri dari dunia Kang Ngong karena merasa jemuh. Mendengar kejahatan-kejahatan yang tiada habisnya itu. Akan tetapi orang-orang seperti Giok Sen Chu, Bamau Ho Atsu, Sitian Tok Ong dan kaki tangan mereka memang patut dibasmi. Belajarlah baik-baik, siapa tau-taulah orangnya yang akan mampu membasmi, mereka, bukan main girangnya hati Kong Ji. Teo Chu akan perhatikan baik-baik ajaran suhu, bahkan kalau suhu sudi, Teo Chu juga ingin sekali belajar ilmu surat agar kelak tidak tersesat menjadi orang jahat, biarpun mulutnya bicara demikian, namun hati Kong Ji berpendapat lain. Ia ingin belajar ilmu surat hanya dengan maksud agar kelak ia dapat membaca dan mempelajari ilmu di dalam kitab peninggalan Pak Kek Sian Su yang ia dapatkan di dalam gua di dasar jurang di puncak Luliang San itu. Semenjak saat itu Kong Ji ikut dengan Chi Yang Le, dibawa ke selatan untuk belajar ilmu silat dari pendekar besar ini, bersama-sama dengan Gou Hui Lian. Kong Ji sama sekali tidak tahu bahwa diam-diam Chi Yang Le bersama istrinya merencanakan untuk menjodohkan dia dengan Gak Soan Li, murid dan suami istri pendekar ini. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Wan Sin Hang yang berada di dasar jurang di puncak Luliang San. Baiklah kita tinggalkan dulu Kong Ji yang demikian baik nasibnya sehingga setelah menjadi murid dan Liang Gito Jin, Giyok Seng Chu, dan Si Tiantok Ong, kini kembali dengan kecerdikannya diterima menjadi murid dari Chi Yang Le. Mari kita ikuti perjalanan Wan Sin Hang, bocah yang benar-benar telah mengalami penderitaan hebat itu. Sebagai mana telah diceritakan di bagian depan, Sin Hang yang dilempar jatuh ke dalam jurang oleh Giyok Seng Chu telah tertolong oleh Kim Tiao, kemudian secara kebetulan sekali anak ini mendapatkan gua di mana ia melihat pedang Pak Kek Sin Kiam dan kitab peninggalan Pak Kek Sian Su. Sudah dituturkan di bagian depan betapa pedang itu dibawa keluar gua oleh Sin Hang dan kemudian dirampas oleh Kim Tiao yang membawanya terbang pergi. Tubuh Sin Hang terluka hebat. Tulang lengannya telah patah oleh pukulan Giyok Seng Chu, bahkan tubuhnya di bagian dalam telah menderita luka hebat akibat pukulan tenaga luakang sehingga anak ini merasa seringkali terserang demam yang membuat tulang-tulangnya dingin sekali. Berkat latihan-latihan ilmu silat dan care bersamadi dan pengaturan napas yang ia pelajari dari kitab peninggalan Pak Kek Sian Su, ia memperoleh kemajuan yang amat luar biasa tanpa disadarinya sendiri. Luka di dalam tubuhnya telah terusir dan ia telah memperoleh hawa Sin Hang di dalam tubuhnya, bahkan tulang lengannya yang patah dapat tersambung kembali dalam keadaan baik dan wajar. Bertahun-tahun ia berlatih dengan rajin dan tekunnya. Seluruh isi kitab telah dihafalkannya di luar kepala dalam waktu dua tahun, setelah hafal ia lalu membakar habis kitab itu, karena di halaman terakhir dari kitab itu terdapat tulisan Pak Kek Sian Su yang berbunyi, setelah isi kitab habis dipelajari, bakarlah kitab ini agar jangan terjatuh ke dalam tangan orang jahat, Sin Hang adalah seorang anak jardik. Ia tahu bahwa kitab ini dicari oleh orang-orang Kang O, maka setelah hafal betul-betul ia membakar kitab itu sambil berlutut mengaturkan terima kasih kepada Pak Kek Sian Su. Kemudian ia menaruh kitab tebal sebagai penggantinya di dalam peti dan disampul kitab yang sebetulnya hanya sebuah kitab sejarah. Ia tulis huruf-huruf besar, Pak Kek Sian Siang Hoat It Kip. Memang di dalam gua itu terdapat beberapa jilid kitab tebal dan kuno peninggalan Pak Kek Sian Su. Pada suatu hari, baru saja ia selesai berlatih di lareng bukit yang tersembunyi itu, terdengar suara keras dan dari puncak gunung kelihatan debu mengepul dan terdengar suara hiruk pikuk. Tiba-tiba Sin Hang melihat sebuah batu yang besar sekali menggelinding turun dengan kecepatan luar biasa, menghancurkan batu-batu kecil yang tertimpa di bawahnya. Ketika tiba di dasar jurang yang sebetul nfa merupakan lareng itu, batu besar itu masih terus menggelundung ke arah dia sendiri. Sin Hang terkejut sekali. Tempat di mana ia berdiri sempit sekali, di kanan kirinya terdapat jurang, maka tidak mungkin baginya untuk menghindarkan diri dari serabuan batu besar yang memenuhi tempat itu. Terpaksa ia lalu memasang kuda-kuda dan sesuai dengan petunjuk di dalam kitab, ia melakukan dorongan ke depan. Inilah gerakan yang disebut senci yang tutsan, tangan sakti mendorong bukit. Melihat bahwa pada waktu itu Sin Hang baru berusia kurang lebih 11 tahun, tubuhnya kecil dan batu itu amat besarnya yang menggelundung dengan kekuatan ribuan kati, gerakan Sin Hang ini menggelikan hati. Akan tetapi, dengan latihan yang tekun berkat petunjuk dan kitab yang mengandung ilmu luar biasa sekali, di dalam tubuh Sin Hang telah mengalir hawa Sin Hang yang hebat dan gerakannya adalah gerakan dan ilmu mendorong yang amat tinggi, maka ketika batu besar itu telah dekat dan bertemu dengan kedua telapak tangannya, batu itu tertahan dan diam tak bergerak. Sin Hang girang sekali dan dia lalu mendorong dan bermain dengan batu besar itu. Akhirnya dia mendapat pikiran yang baik sekali. Gua itu terbuka saja, mudah dilihat dan dimasuki orang. Maka ia lalu mendorong batu besar itu dan pergunakan sebagai penutup gua. Semenjak pengalaman ini, terbukalah metu Sin Hang bahwa latihan-latihannya di tempat itu telah menghasilkan tenaga yang luar biasa. Cepat ia mengingat-ingat bagian latihan Sin Hang dan mulai hari itu, ia tekun mempelajari dan memperdalam latihan dengan jalan bersama di, mengatur pernafasan dan berlatih Sin Hang. Ia rajin sekali dan tidak jarang ia kelihatan duduk menghadapi batu karang, bersama di dan menahan nafas sampai akhirnya nafas yang keluar dari lubang hidungnya mendatangkan getaran aneh. Sampai sehari penuh ia duduk bersila menghadapi batu karang. Tidak jarang timbul kenakalannya sebagai kanak-kanak ketika ia merasa bahwa tenaga Sin Hang sudah berkumpul di dalam tubuh berputar-putar cepat merupakan bola api panas yang dapat perintah dengan daya cipta ia menyalurkan hawa ini ke jari-jari tangannya dan menggunakan jari-jari tangan menggurat-gurat batu karang. Hebat sekali akibatnya. Setelah tenaga Sin Hang itu terkumpul di jari tangannya, baginya batu karang itu merupakan tanah lempung yang lunak sekali. Pakaiannya sudah sobek sana-sini. Kadang-kadang ia memotong bagian bawah untuk menambah bagian yang sobek sehingga pakaiannya itu tidak karuan macamnya. Namun semua kesederhanaan pakaian ini tidak mengurangi ketampanan wajahnya yang berkulit putih dengan sepasang metu yang bersinar-sinar bagaikan bintang. Tiga tahun lewat dengan cepatnya dan selama itu, Sin Hang hidup di tempat rahasia ini seorang diri, tak pernah bertemu dengan seorang pun manusia. Akan tetapi anak ini biarpun hidup dalam keadaan kesetian dan sengsara, namun tidak kecil hati. Semangat dan cita-citanya besar sekali. Kalau ia teringat akan nasibnya, teringat akan kematian orang tuanya, kemudian tentang hua sampai yang rusak oleh orang-orang LM yang bupai, teringat betapa ayah angkatnya yang tercinta, yang menjadi pengganti orang tuanya itu telah dihina dan disiksa oleh orang IM yang bupai, kematian Liang Gito Jin, kemudian teringat pula akan kekejian Kong Ji, semua ini membangkitkan semangatnya. Bangkitnya rasa penasaran dan menguatkan cita-citanya untuk membalas semua kejahatan yang dilakukan orang kepadanya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Setelah tinggal 4 tahun lebih di dalam gua itu, pada suatu hari selagi Sin Hang bersama di di sebelah dalam dari gua yang ditutupnya dengan batu besar, ia mendengar suara di luar gua. Cepat ia masuk ke dalam terowongan dan bersembunyi, menanti dengan hati bergebar. Apakah yang akan terjadi? Manusia manakah yang dapat datang di tempat itu? Tak lama kemudian, ia melihat batu penutup gua bergeser sedikit. Seperti didorong orang dari luar. Kemudian ia melihat tubuh seorang pemuda tanggung memasuki gua. Sebagaimana pembaca dapat menduga, yang masuk itu adalah Kong Ji yang turun ke dalam jurang naikim tiaw. Keadaan di situ suram, maka Sin Hang tidak dapat mengenal siapa orang yang masuk ke dalam gua. Ia mengintai saja dan dengan hati geli ia melihat orang itu membuka peti dan melihat kitab sejarah yang ia letakkan di dalam peti untuk menipu orang. Ia melihat anak tanggung itu mengembalikan buku, berjalan keluar dan menutupkan kembali batu penutup gua. Diam-diam Sin Hang memuji, karena tidak sembarang orang, apalagi masih pemuda tanggung, dapat mendorong batu itu. Setelah terjadi peristiwa ini, legalah hatinya. Biarkan semua orang Kang Hou datang ke sini dan mendapatkan kitab itu. Kitab aslinya toh sudah ia bakar, sudah ia pindahkan isinya ke dalam otaknya. Ia berlatih makin giat karena maklum bahwa kalau ia sudah keluar dari tempat sembunyi ini kelak, ia akan menjumpai orang-orang yang pandai dan jahat. Setelah tinggal bertahun-tahun di tempat itu, Sin Hang seringkali melakukan pemeriksaan di daerah yang terasing ini. Benar-benar daerah itu tak mungkin dapat didatangi orang lain. Untuk keluar dari jurang itu, biar orang memiliki kepandayan tinggi, kalau dia tidak bersayap, tak mungkin dilakukannya. Jalan keluar dari lereng itu sama sekali tidak ada karena lereng itu dikelilingi oleh jurang yang amat suram. Pendeknya tempat ini merupakan tempat terkurung yang memisahkan orang dari luar. Tidak ada jalan keluar lagi bagi mereka yang jatuh ke dalamnya. Akan tetapi Sin Hang tidak merasa khawatir. Ia maklum bahwa pasti ada jalan keluar, karena kalau tidak, bagaimana Pak Kek Sian Su dapat menyimpan pedang dan kitab di dalam gua itu? Setelah hafal akan semua isi kitab ia mulai mencari rahasia jalan keluar itu. Ia berjalan terus ke dalam gua yang di sebelah dalamnya merupakan terowongan itu. Memang tidak mudah berjalan melalui terowongan yang demikian gelapnya. Namun berkat kemauannya, Sin Hang sekarang dapat bergerak dengan ringan dan panca inderanya luar biasa tajamnya. Dari suara angin ia dapat menangkap lubang manakah yang membawa dia ke arah pembebasan. Di dalam terowongan itu terdapat lubang-lubang yang menjurus ke lain tempat dan orang lain pasti akan tersesat jalan dan sukar untuk keluar kembali. Akhirnya Sin Hang tiba di jalan buntu setelah melalui jalan terowongan yang menaik. Ketika ia meraba dengan tangannya, hatinya bergebar. Ternyata bahwa akhir jalan terowongan ini adalah sebuah daun pintu. Ia mendorong terus dengan pengerahan tenaga. Daun pintu terbuka dan ia berada di balik sebuah pembaringan dalam sebuah kamar. Akan tetapi, ketika ia mencoba untuk mendorong pembaringan itu, ia gagal. Pembaringan itu terbuat daripada baja dan agaknya dipasangi alat rahasia sehingga tak mungkin dapat dipindahkan dari depan pintu rahasia ini. Ia mencoba lagi namun tetap saja sia-sia. Sebagai seorang anak yang cerdik, Sin Hang tidak mau mengerahkan semua tenaga untuk merusak pembaringan itu, melainkan ia masuk kembali ke dalam terowongan. Kalau Pak Kek Sian Su bisa mondar-mandir di tempat ini, mengapa aku tidak? Tentu ada rahasianya untuk membuka penghalang pikirnya. Sin Hang memang amat tekun dalam menghadapi sesuatu. Ia merabah-rabah di dalam gelap di sepanjang dinding terowongan di belakang daun pintu itu. Lama sekali setelah mencari dengan susah payah, akhirnya ia mendapatkan pemecahan rahasianya. Ternyata bahwa tempat tidur ini mempunyai palang-palang baja yang menancap dan menembus ke dalam gua denip palang dari dalam sehingga tentu saja takkan dapat dibuka dari luar. Palang itu pun tertutup oleh batu karang dan berada di tempat yang bersembunyi sekali. Dengan merogohkan lengan sampai ke siku, barulah Sin Hang dapat menyentuh palang itu dan menariknya ke atas. Terdengar suara bergeret dan terbukalah jalan keluar karena tempat tidur itu bergeser ke kanan.